Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpar Rizkinya oleh Allah SWT Amin amin ya Pagi hari yang masih Apa ini Agak sedikit-sedikit mendung ya Kembali begitu tunggu Bitar 5, 7, 5, 8 Tentu ingin terus berbagi sebuah Pengalaman yang berkaitan dengan Peralapaukatan Pagi yang sedikit Dingin ini Saya ingin membagikan Dua hal Yang mempercepat Tanaman alpokat Khususnya itu Cepat berbuah Ini Hanya sebagai sampling saja Bahwa metode ini Sangat terbukti ampuh Dalam membuahkan Alpokat Apa itu Satu Cara-cara yang Kuno Ya Dulu itu Kalau pengen Tanamannya cepat berbuah Ya Stressing air diantaranya Tetapi Dan pentingnya Stressing air itu Kalau saya Pengalaman saya Penting untuk dipahami Terus dalam kondisi Tanaman itu Benar-benar Dalam kondisi yang prima Ya Dalam kondisi yang Benar-benar sehat Ya Tapi poin terpentingnya Saya sudah Sudah coba ya Nanti akan saya tayangkan Di video ini Dalam kondisi Tanaman yang Tidak diokulasi Dan itu hanya dari biji Kemudian saya lakukan Stressing air Sebagaimana Yang saya lakukan Di tanaman yang Sehat Itu ujungnya Malah mati ya Sahabat ya Jadi yang pertama Poinnya adalah Penting Juga Untuk dipahami Bahwa Tanaman yang Dipakai Stressing air ini Harus dalam kondisi Yang prima Utamanya itu ya Yang kedua Pastikan Kalau Memungkinkan Kalau bisa Ya Itu hasil dari Okulasi ya Tetap dari hasil Okulasi ya Sahabat itu yang baik ya Ya Caranya seperti apa Stressing air itu Jadi kalau Stressing air itu Tidak serta-merta Kita menghentikan Total Yang namanya Airnya ya Tidak terus Kita hentikan Semenah-menah Tapi tetap ya Pengairan itu Dilakukan Cuman Temponya itu Kalau saya Itu biasanya Tiga hari Sekali Itu pun Tetap kita aliri Air Tetapi dalam jumlah Yang sangat Sedikit ya Itu kita bisa Menyaksikan Manakala di Jam-jam Sebelah siang Itu terlalu Layu lah Disitulah Tanda-tandanya Kita wajib Memberikan Tambahan air Sekali lagi Dalam kadar yang Sangat Kecil ya Kalau Pohnya sudah Segede ini Misalkan Nah ini kan Tahan sekali ya Ini bisa seminggu sekali Saya pemenulian airnya Itu Implikasinya Atau hasil Akhirnya Akan seperti ini Sampai di bawah sini Lihat buahnya Sahabat Ini juga pola-pola Yang bisa diterapkan Jadi Kalau di kita ini Rata-rata Sistem Pembuahnya itu Emang secara Alamiah ya Sampai seperti ini ya Sahabat ya Buahnya Ini hanya Di belakang rumah Ini ya Ini yang Apakah di belakang rumah Caranya cuma 3 x 3 meter Seperti ini Seperti ini Sahabat Nah Juga Anaman baru Kita mulai Berbunga Masih kecil ya Ini masih setahun Belum ada Ini saya tanamnya Kalau ini Si Markus Bunganya Luar biasa Bukan biasa Di luar Yang Kedua Itu Cagi Orang dulu itu Pembuahnya Dengan cara Menyakiti Atau Disakiti Ya Di antaranya Banyak yang Divaku Atau Diikat Pakai Kawat Kalau saya Misalnya Saya telahkan Pengeratan Seperti ini Untuk Mempercepat Pembuahan Ini Saya tanggali Ya 8 Agustus Ya Masih baru Tulisannya 8 Agustus Yang lalu Sekarang tanggal 4 Sekarang Berapa Sekarang Tanggal 17 Ya 17 September Berarti Satu bulanan Ya Dan ini Hasilnya Saya tunjukkan Ini Kalau bisa Melihat Karena ini Cabang baru Ya Ini Cabang baru Dari cabang Yang besar Ini Kalau ini Sudah Dukinitas Berbuah Itu Bunga Bunganya Kalau ini Cabang baru Makanya Karena ini Sudah Kelihatan Tua Meskipun Di Atasnya Masih Sedikit Ijo Makanya Biar Serempak Dengan Yang Atas Itu Saya Lakukan Tindakan Pengeratan Seperti ini Ini Sekitar Berapa Ini Dua Jari Ya Sahabat Dua Jari Ini Sudah Mulai Ketemu Ketemu Dan Di Atasnya Sudah Nampak Gunganya Ya Bukan Tempelan Asli Ya Asli Ya Itu ya Sahabat Dua Netode Pembuahan Secara Alamiah Pembuahan Orang-orang Kuno Atau Cara-cara Kuno Cara-cara Lama Ya Dan Sudah Sangat Terbukti Sangat Terbukti Tepat Terbukti Mantap Ya Sahabat Ya Semoga Ilmu Dipakai Hari Ini Menginspirasi Ilmu Dipakai Hari Ini Bermanfaat Dan Semoga Sahabat Semoga Selalu Dilimpai Rizkinya Oleh Allah Ya Tersemangat Untuk Berbuat Baik Dan Menebakkan Kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Bers